Kalo memang itu kebahagiaan buat mereka, go on. Jangan lupa ya di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, ya gimana ya? Udah ketemu lagi, ketemu lagi nih, ketemu lagi nih. Ya, ketemu lagi di acara kopi viral barusan. Ya, gimana? Ada hasil yang ini? Ya, biasa seperti biasanya kita kerja, kita ketemu lagi. Memang kalo buka di TV biasanya kita gak ketemu, jadi ketemunya memang di sini. Dan yaudah biasa-biasa aja, kita berteman baik sama Haris juga, sama Ricis juga. Kita kerja bareng, happy-happy bareng. Pekerjaan yang datang, bertiga sih gimana? Ya, kita jalanin aja, yang penting kita niatnya untuk menghibur semuanya. Kita kebetulan bertiga ini dengan situasi sekarang malah lebih cair, malah lebih enak, malah lebih santai, lebih bisa bercanda. Jadi, mudah-mudahan kita dengan situasi yang seperti ini, bisa tetep menghibur teman-teman semua di rumah. Tapi lo support kalo Haris sama Ricis nanti, kalo misalnya mereka jadian? Kalo memang itu kebahagiaan buat mereka, go on. Gak masalah ya? Gak masalah. Gak ada rasa jemburu? Kalo dulu iya, kalo sekarang. Ada berniat tetep ingin merebut Ricis ke lalu? Kalo untuk sekarang, kita fokus untuk jalan kerja dulu aja. Karena ini kan memang baru banget, kita break, kita berpisah gitu kan. Jadi, sama-sama saling introspeksi diri dulu aja. Sama-sama saling belajar, memperbaiki diri. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Mungkin ada bujikan dari Ria Icis juga, mungkin ada sindir-sindiran, pengen dia reja diterima. Oh ya, kalo untuk Icis, aku kurang tau lagi ya, maksudnya situasi dia seperti apa sekarang. Mungkin bisa langsung nanya ke beliau, karena pun juga aku bukan porsinya lagi untuk menjawab. Kalo dari sisi perspektif Ricis, jadi aku kurang tau untuk hal itu. Jadi, yang penting kita kerja bareng, kita ketemu, kita seru-seruan bareng, kita bertiga, jalan bareng, kerjakan. Yang penting tadi, mudah-mudahan teman-teman terhibur, kita kerjakan. Ojek bertiga, sejauh ini udah ada bu? Lagi persiapan, lagi piloting, mudah-mudahan lancar. Rencana memang ada program kita bertiga, tapi belum kita syuting, belum mulai. Doakan saja, semoga bisa diterima, semoga bisa baik lagi, bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Tapi gimana, netizen yang jodohin kayak gitu? Jodoh-jodohin siapa? Iya, Ricis ke kalian, tunggu ke Firda, gitu loh. Oh iya, iya pasti ya, netizen sekarang kan mungkin mereka melihat, kalo melihat ada yang cocok, didoakan. Melihat ada yang, oh dia seneng nih sama ini, didoakan. Jadi gak masalah mau Ricis sama siapapun nanti ke depan. Balik lagi, yang penting dia bahagia, silahkan. Tapi ada keinginan lagi gak dari lu untuk kembalikan lagi gitu kan? Iya, kita gak ada yang tau ya, belum tau. Belum tentu, aku tidak bisa menjawab kia atau tidak, karena manusia berencana lagi-lagi Allah yang menentukan, aku gak mau menjadi takabur, aku tidak mau menjadi mendahului langkah yang ada gitu kan. Aku gak mau banyak berucap, jalanin aja sambil berdoa, kita lihat tadi ke depan itu. Beda sih, kalo disebut nyaman atau tidak nyaman, pasti itu suatu hal yang berbeda. Ketika aku bareng sama Ricis untuk serius nikah, ya pasti nyaman, karena tujuannya untuk menikah. Tapi kalo sekarang ya nyaman juga karena untuk bekerja, karena untuk menghibur teman-teman semua. Jadi tidak bisa di compare nyaman atau tidak. Dari pandangan sahabat dan sekalian bertiga dulu mulai masalah kenyamanan sahabatan itu. Ya kita lagi mencoba menjajaki, karena ini kan baru ya. Karena konsep bertiga ini baru, kita bener-bener sering di TV tuh memang baru ini. Jadi lagi proses menjajaki, lagi proses menikmati. Mudah-mudahan langgeng, kita bisa seluruh-seluruhan bareng terus gitu. Seperti itu. Sip, thank you. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.